hai oke guys kita ketemu lagi eh di pembahasan untuk sekitar game seal online kali ini ada game seal online dari server Indonesia itu dinamakannya Engma semoga ini bener-bener dua agenda game yang terbaru untuk hijrah dan come back to Indonesia untuk para siloper semua yang lagi main di BOD kayaknya kita harus wajib coba lagi untuk ingetin game pasif ini yang beberapa cat standar dan jelas ya tingkat kesulitannya juga berbeda dengan game dari BOD kayaknya untuk cat awal itu saya lebih insis menggunakan seorang mage itu untuk mencari hunting equip equip dari cat lain itu kayaknya lebih efektif satu karena kondisi keuangan pasti minim otomatis kita harus mengurangi beban biaya dari pot nah ini si mage ini udah saya berapa kali coba udah saya buktikan ya benar-benar Hai spesial Oke kita udah coba masuk ke wala-wala dari apa ini beginner ya cuman ngapain juga ya aku masih begini harus kita pindahlah ke paka lima lima itu kita ada beberapa quest yang harus dicoba Oke go Wow ini lebih cepet ya untuk server yang dari sil enigma ini enggak seberat dari sil bod nah ini dia nene do nene dora nene flora oh iya ini ya iya dulu kan waktu kita main pun emang untuk questnya ini kayaknya memang harus diperbaiki ada hal yang lebih baik di sil BOD itu setiap NPC yang punya quest itu dikasih tanda jadi kita nggak bingung ya sepertinya temen-temen mau nggak mau masuk lagi ke sil klasik ini di enigma harus buka-buka sedikit contekan dari wadropnya di website-website yang udah ada oke tampilan yang lain nggak ada perubahan sama persis ya paling agak sesuai ini lah sesuai keinginan kayak apa iyalah itu aja full oke kembalikan kita bukunya kasihin nah kan naik level baiklah Nek baik ya ini terus sampai ada empat buku lah kalau nggak salah ini buku kelimanya itu aku nggak tahu kemana tapi yang jelas eh sampai level 4 disini keempat terus pindah ke Adel nah kita harus jalan dulu kalau ke wil Adel karena baru main itu pasti nggak ada eh apa namanya shortcut dari tukang kereta kita harus lewat Madeline aduh masih seti ya tapi udah cukup lumayan nih eh tadi pada saat login itu aku lihat udah mulai lebih dari 100 orang ya makanya nanti mau ada event nah oke baiklah Nek nah temen-temen mungkin yang belum tahu ya Bang baru main banget nih eh di sil Enigma ini ada in PC jadi udah sediakan lah kayak call and read ini nggak akan terlalu pusing nanti ngumpulin-ngumpulin saya ya ya ini untuk kejabat dua itu pasti kita butuh nanti eh dan ini ada bukunya juga disediakan dulu kan waktu di silidn itu Wow harganya fantastis rana ini harganya dua juta tapi ya sakit juga karena kita baru main yang khas gitu terbilang mahal ya nah ini juga sama ini jab satu ya berarti jab satu yang paling dulu susah disediakan itu bukelim HP eh HP ya nah ini shock treatment aku nanti butuh juga untuk kraftmennya nah ini juga bisa nggak ngumpulin uang sampai Rp50.000 aja susah ini hehehe oh 10 bici tiket hmm oke nah nah udah mulai bagus ya responnya teman-teman ini pasti pemain-pemain lama juga yang pada masuk cuma rata-rata pasti yang mainin game klasik ini larinya pasti pada ke klon karena memang nggak tahu di chat yang eee silidn lama pun yang berkuasa itu adalah klon trickster ya nggak nggak tahu nanti kalau OGMnya ada perubahan adminnya bisa membuat situasi berbeda lah oke nah kita coba untuk hunting ya ini agak enak nih kalau buat hunting berapa kali saya disini mendapat eh kristal dan kubi cuman ini levelnya udah levelnya keburu agak tinggi ya ini pasnya sih disini kalau pengen dapat game itu itu ya kurang lebih di level eh 30-an lah atau dibawah momonnya lah itu cepet ya terbilang mbak cepet lah cuman yang nggak cepet itu leveling hehehe levelingnya ya nah nah itu pengaruh nggak tahu lag atau apa ya ini servernya terus diperbaiki kok jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau yang mau main eh saya lihat GM nya juga sangat interaktif ya ke atraktif juga eh buktinya apa yang keluhan dan kendala mereka cepet respon berarti memang ada niat untuk memperbaiki historikal-historikal yang kurang berkenan hei shield idein dulu ya nah apa ini with kita mulai banyak respon sih jadi nggak usah khawatir kalau buat mau nyoba coba-coba coba-cobalah mumpung masih nggak terlalu ramai ini memang seru ya jadi awal-awalan tuh nggak bisa lah kita kayaknya maksain untuk full-in sampai di level tinggi ya untuk price ataupun cleric nya nah termasuk ini mage yang mage tuh dulu tuh karena udah udah cukup maju lah daerah kota aja jadi kayak equip-equip-equip XG itu udah nggak aneh nah ini kan karena baru ya jadi saya pun kalau mau ngelanjutin kayaknya nggak akan bisa maksain untuk full-in nah biayanya juga pasti mahal awal-awal harga tuh kan pasti wow paling inilah eh eh apa eh thread paling berleta thread oke yah hai eh aduh ini mage inilah yang paling jenggalkan minus 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 moving speednya ini aja untung eh apa di trafi ya dapat global itu susah itu satu harian untuk dapat pada nyari global semua disitu sampai wah kalau di kumpulin di kumpulin sport aja dapat bisa sampai dua stak kali oke kita coba balik teman-teman jadi itu doang sih review bukan review sih sebenarnya ini ya ini sharing aja beberapa tips awal-awal bermain nih di seo klasik ini ataupun di ending gua nah ini dia kemarin fotonya bareng GM nah disitu ada tiga orang GM dan mereka janji memberikan hadiah kalau yang udah screenshot nih hadiahnya kan koin ya lumayan nih 300 wow asoy apa aneh yang baru wah standarin oh ini eh bukan deng ini mah albiro yang biasa ah ini sih plus 7 plus 8 normal G ke plus 7 nggak hancur lah kalau yang G ke plus 7 nah ini nih yang albiro toolbox 2 ya ini yang plus 8 ke 12 ini G nya jadi ya kalau udah G atau DG atau XG ya ke plus 8 itu kalau gagal ya hangus ilang barangnya atau hancur lah 200 koin lumayan nih oke gitu aja guys jangan lupa sharing and subscribe ya kasih kabar-kabari kita ketemu di aylin silen thank you dadah bye bye halo